Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok empat akan menjelaskan mengenai tren perkembangan media pembelajaran matematika. Next, kelompok kami beranggotakan... Next. Kelompok kami beranggotakan... Mbak Yulia, next. Beranggotakan empat orang. Yang pertama ada Yulia Ayurikasiwi, lalu ada Imeidwi Rafika, ada Muhammad Amiruddin, ada saya sendiri, Dihayul Sari, ada Inim Murtafi'ah, lalu Rafida Isnaaulia, dan yang terakhir ada Rizal Amir. Untuk pemaparan materi yang pertama, saya silakan untuk Mbak Yulia Ayurikasiwi. Yuk, suaranya yuk, Yulia. Suaranya tidak terdengar, Mbak. Iya, maaf. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar media pembelajaran. Pengertian dari media pembelajaran. Media merupakan komponen penting yang dibutuhkan dalam pemahaman komunikasi. Secara umum, media merupakan kata jama' dari medium, yang berarti perantara atau pengantar. Dennis Molenda dan Raussel mendefinisikan medium sebagai perantara yang mengantar informasi antar sumber dan penerima. Sedangkan, Garaz dan Eli mengemukakan bahwa media merupakan orang material atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi, sehingga memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru dalam pengertian meliputi buku guru dan lingkungan sekolah. Media juga terapkali terdapat dalam ruang lingkup bidang pengajaran atau pendidikan, sehingga istilahnya menjadi media pembelajaran atau media pendidikan. Menurut Rossi dan Bray, media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan media pembelajaran. Berkembangnya alat bantu visual berupa buku, gambar, dan lain sebagainya membuat peranan media pada waktu itu hanya sebatas sebagai alat bantu pengajaran saja. Penggunaan media tersebut dimaksudkan untuk menambah motivasi siswa dan menambah pengalaman konkret baginya. Memang hal itu akan memberikan sedikit kemajuan dalam upaya pemberian pengalaman konkret kepada siswa. Saat memberikan gambaran mengenai bangun ruang, misalnya guru tidak lagi memberikan gambaran mengenai bangun ruang. Misalnya guru secara verbal mengenai pengertian dan sifat-sifatnya semata melainkan dengan menampilkan atau menunjukkan objek bangun ruang tersebut kepada siswa. Sehingga persepsi siswa pada saat itu dapat disatukan ke arah kebenaran. Namun para guru lupa akan keberadaan aspek-aspek yang penting yang seharusnya dilakukan saat pemilihan media seperti aspek desain, evaluasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penggunaan media pembelajaran. Nah tujuan dari penggunaan media ini adalah satu, agar proses kegiatan belajar-mengajar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, dengan adanya media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran diharapkan menjadi salah satu variasi dalam metode pembelajaran. Dan yang terakhir, penggunaan media pembelajaran diharapkan mampu memberikan peluang bagi pembelajar untuk aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. Untuk fungsi media pembelajaran sendiri, yang pertama ini membantu sajian materi. Misalkan Pak Fiko merasa gagal saat menerangkan materi mengenai bangun datar dan bangun ruang kepada siswanya. Hal tersebut diketahuinya ketika diadakan evaluasi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dalam menemukan motivasi belajar siswa, upaya yang dilakukan oleh guru selaku pendidik diantaranya adalah dengan menggunakan strategi yang baik. Menggunakan sistem permainan, metode-metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memudahkan pemahaman. Dengan adanya media pembelajaran matematika, siswa diharapkan mampu berpartisipasi lebih aktif. Misalnya dengan menggunakan alat peragak geometri. Siswa akan lebih mudah mengenali bentuk dan wujud, serta dapat mendeskripsikan sifat-sifat yang dimilikinya. Untuk yang keempat, berfungsi untuk mengkonkritkan konsep. Dengan alat pembelajaran matematika, materi matematika yang abstrak dapat disajikan ke dalam pendekatan yang lebih konkret. Misalnya, dalam menjelaskan konsep sistem persamaan linier dua variabel. Konsep tersebut akan sulit jika hanya dijelaskan dengan penggunaan simbol. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran ini bagi pengajar, satu, memberikan pedoman arah untuk mencapai tujuan pengajaran. Yang kedua, menjelaskan struktur dan urutan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, memberikan kerangka sistematis secara baik. Yang keempat, memudahkan kembali pengajaran terhadap materi pembelajaran. Yang kelima, membantu pengajar dalam menyajikan materi. Sebelum mulai mengajar, pengajar terlebih dahulu menyusun materi untuk disajikan kepada pembelajar. Tentu saja, materi itu harus menarik sesuai dengan tujuan dan sebagainya. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri seorang pengajar. Yang ketujuh, meningkatkan mutu pembelajaran karena memberikan variasi dalam pengajaran. Ada pula manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Yang kedua, memberikan dan meningkatkan variasi belajar-pembelajar. Yang ketiga, memberikan struktur materi pelajaran. Yang keempat, memberikan inti informasi pelajaran. Yang kelima, merasa belajar untuk berpikir dan beranalisis sehingga pembelajar mampu membangun sendiri atas konsep atau materi yang telah diberikan. Yang keenam, menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan pada diri pembelajar. Yang ketujuh, pelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan pengajar. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran adalah untuk membantu siswa maupun guru dalam kegiatan belajar-mengajar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Yulia atas penjelasannya. Dilanjut oleh pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran matematika. Jadi, media pembelajaran itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu ada media visual. Nah, media visual ini bisa digunakan untuk kelas-kelas kecil dan terbatas. Nah, untuk media visual ini tidaklah membutuhkan biaya yang cukup mahal dan pembuatannya itu cukup sederhana. Nah, kemudian selanjutnya yaitu media audio. Untuk media audio ini, media yang dapat menghasilkan bunyi atau suara, sehingga membutuhkan alat intratelinga. Atau penduduk dari dia juga dapat digunakan dalam kelas besar, karena suara dari media ini dapat diperbesar. Akan tetapi, biasanya penggunaan media ini menimbulkan kejunahan karena audiens hanya mendengarkan saja. Dan yang ketiga yaitu media audio-visual. Jadi, media audio-visual adalah media yang menggabungkan antara audio dan visual. Sehingga, peserta media yang satu ini akan lebih unggul dibanding media visual ataupun media audio. Pembuatan untuk media audio-visual ini membutuhkan biaya yang mengahal karena pembuatannya rumit dan membutuhkan kekreatifan dari pengajar. Next, Mbak. Nah, kemudian ada pun ciri karakteristik dari media. Nah, karakteristik dari media ini terdapat tiga ciri, yaitu ciri fisik-safik, yaitu menggambarkan, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Kemudian, ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Dan yang ketiga yaitu ciri distributif, yaitu menggambarkan kemampuan media untuk mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang. Dan secara bersamaan, media itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Next. Kemudian, pengembang media, pembelajaran media grafis. Webster mendefinisikan grafis sebagai seni atau ilmu menggambar, terutama pengembaran mekanik dalam bahasa Yunani. Grafikos mengandung pengertian melukiskan atau menggambarkan garis-garis sebagai kata sifat. Grafis diartikan sebagai penjelasan yang hidup, kurayan yang kuat, atau penyampaian yang efektif. Berdasarkan pengertian itu, istilah media grafis dapat diartikan sebagai media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber pengembangan. Ada media gambar atau foto, skepsa, bagan, grafik, papan tulis, papan funnel, dan bulletin. Kemudian ada poster, parfum, peta, dan global. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak Inni, atas penjelasannya. Dilanjut untuk materi selanjutnya, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ialah media audiovisual. Secara pengertian, audiovisual berasal dari kata audible dan visible. Audible yang artinya dapat didengar, visible artinya dapat dilihat. Dalam kamus besar ilmu pengetahuan, audio adalah hal-hal yang berhubungan dengan suara atau bunyi. Audio berkaitan dengan indera pendengaran, pesan yang akan disampaikan, dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif. Nah, sedangkan visual adalah hal-hal yang berkaitan dengan penglihatan, dihasilkan atau terjadi sebagai gambaran dalam ingatan. Menurut Azhar Arshad, audiovisual adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan audio dan visual. Jadi, kesimpulannya audiovisual adalah alat peraga yang bisa ditangkap dengan indera mata dan indera pendengaran, yakni yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Selanjutnya, ialah macam-macam audiovisual. Nah, audiovisual adalah media audiovisual gerak. Ada dua, yang pertama media audiovisual gerak dan media audiovisual diam. Nah, media audiovisual gerak adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena meliputi penglihatan, pendengaran, dan gerakan, serta menampilkan unsur gambar yang bergerak. Seperti televisi, videotip, dan film bergerak. Selanjutnya, media audiovisual diam. Media ini hanya menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara dan film rangkai suara. Next, selanjutnya, ialah karakteristik media audiovisual. Nah, media pemiliran yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar tentunya diperlukan proses pemilihan yang tepat. Nah, untuk dapat mengetahui, melalui karakteristik dari masing-masing media sebagai berikut, yaitu yang pertama ada media grafis visual diam, yang mana didefinisikan sebagai non-bahan-bahan non-fotografis dengan format dua dimensi yang didesain khusus untuk mengkomunikasikan pesan dan informasi tertentu, seperti gambar, diagram, tabloid, buku, koran, dan lain-lain. Media selanjutnya, yaitu media proyeksi. Adalah media yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor, seperti slide, film strip, OHP, dan sebagainya. Yang ketiga, ialah media audio. Yaitu media untuk bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, pita suara atau piringan suara, yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar, sehingga terjadi proses belajar. Seperti radio, voice note, laboratorium bahasa. Yang terakhir, ialah media komputer. Komputer merupakan jenis media yang setara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, yang terakhir, ialah ciri-ciri media audiovisual. Ciri-cirinya yaitu, ciri terutama teknologi media audiovisual adalah yang pertama, mereka biasanya bersifat linier. Nah, yaitu model komunikasi yang merupakan suatu pandangan, satu arah mengenai komunikasi yang berasumsi bahwa pesan dikirimkan oleh suatu sumber dari penerima melalui saluran. Nah, komunikasi ini terdiri dari elemen yang pertama, sumber, pesan, dan penerima. Nah, semua komunikasi ini terjadi dalam sebuah saluran yang merupakan jalan untuk berkomunikasi. Yang berikutnya, mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Visual yang dinamis di sini yang dimaksud ialah visualisasi yang berbentuk animasi, yang biasa disebut motion graphic atau presentasi video. Selanjutnya, ialah mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelum oleh perancang atau pembuatnya. Yang D, mereka merupakan representasi fisik dari gagasan til atau gagasan abstrak. Yang E, mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Yang terakhir, ialah umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Terima kasih, Mas Amir, atas penjelasannya. Selanjutnya, terkait media PowerPoint akan dijelaskan oleh saya sendiri. Microsoft PowerPoint adalah salah satu aplikasi Microsoft selain Microsoft Word dan Excel yang telah dikenal banyak orang. Yang menyediakan fasilitas slide untuk menampung pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dengan fasilitas animasi suatu slide dapat dimodifikasi dengan menarik. Begitu juga dengan adanya fasilitas seperti front office, sound, dan effect dapat dipakai untuk membuat suatu slide yang bagus. Selanjutnya itu ada kelebihan penggunaan media PowerPoint. Yang pertama itu lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Lalu yang kedua itu pesan atau pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Lalu yang ketiga kelebihannya itu adalah tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang disajikan. Lalu yang D itu dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Lalu yang E itu dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Dan yang F penyajiannya itu menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar dan foto. Selanjutnya tadi kan kelebihan, selanjutnya ada kelepahan terkait media pembelajaran PowerPoint. Yang pertama itu untuk mengoperasikan PowerPoint, seseorang membutuhkan keterampilan khusus tentang komputer pada umumnya dan Microsoft PowerPoint pada khususnya. Lalu yang B itu Microsoft PowerPoint harus dijalankan dengan komputer yang mana membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk mendapatkan banyak. Lalu yang C itu membutuhkan kealian yang lebih untuk dapat membuat PowerPoint yang benar dan menarik. Lalu yang D dibutuhkan kesabaran dan tahap demi tahap untuk menyusun dan membuat PowerPoint sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Lalu yang E, anak didik terkadang lebih memperhatikan animasi dalam PowerPoint dibandingkan dengan materinya. Jadi lebih baik dalam suatu PowerPoint itu tidak menggunakan animasi yang tidak perlu. Next. Next. Selanjutnya, yakni manfaat media PowerPoint khususnya pada pembelajaran matematika. Yang pertama itu adalah penyajian materi pelajaran lebih menarik dan mengubah anggapan matematika sebagai pelajaran yang menakutkan di mata siswa di mana materi pelajaran matematika yang diberikan kepada siswa itu dapat dikemas ke dalam bentuk penyajian PowerPoint sehingga materi tersebut dapat menarik perhatian siswa. Dengan demikian, matematika tidak akan dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan tetapi sebaliknya dapat menjadi pelajaran yang menarik apabila dikemas dengan benar. Lalu selanjutnya, ada pesan grafik atau gambar untuk menampilkan grafik atau gambar. Penyajian PowerPoint menjadi salah satu alternatif yang baik untuk menyajikan pesan grafik atau gambar tersebut. Misalnya, untuk menggambar bangun ruang tiga dimensi dapat digunakan dengan kombinasi warna untuk menggambar grafik akan lebih mudah sehingga dapat menyimak dengan baik, mudah dipahami dan tentunya lebih menarik bagi siswa. Lalu yang ketiga itu, mengemas materi menjadi lebih singkat. Jika dalam bentuk presentasi, materi yang akan dibawakan tidak terlalu banyak, maka materi tersebut dapat dikemas ke dalam PowerPoint sehingga dibuat secara garis besar atau poin-poinnya saja atau dalam bentuk slide. Lalu yang D itu, meningkatkan penguasaan materi media pengajaran berbasis teknologi dan teknologi komunikasi dan informasi. Yang dalam hal ini, pemanfaatan media PowerPoint dapat membantu penguasaan materi pembelajaran matematika karena siswa dapat lebih semangat dan antusias mengikuti pelajaran dengan tampilan menarik dari gurunya. Sekian penjelasan dari saya. Bisa dilanjut untuk ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Media Flash. Media Flash di sini adalah program untuk membuat animasi dan aplikasi web profesional. Macromedia Flash merupakan program yang paling fleksibel dalam pembuatan animasi seperti animasi interaktif, game, movie, dan tampilan animasi lainnya. Next. Next. Manfaat atau kelebihan Flash dalam pembelajaran. Yang pertama adalah, pembelajaran berbasis multimedia tentu dapat menyajikan materi pembelajaran yang lebih menarik, tidak monoton, dan memudahkan penyampaian. Yang kedua, perserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran tertentu secara mandiri dengan komputer yang dilengkapi program multimedia. Yang ketiga, darah penerapan media flash dipandang mampu membantu untuk mencegah terjadinya insomis communication atau kegagalan dalam program komunikasi. Next. Beberapa keunggulan micro-media flash. Yang pertama, hasil akhir file flash memiliki ukuran yang lebih kecil setelah dipublik. Yang kedua, flash mampu mengimpor hingga semua file gambar dan file audios sehingga presentasi dengan flash dapat lebih hidup. Yang ketiga, animasi dapat dibentuk, dijalankan, dan dikontrol. Yang keempat, flash mampu membuat file issue code table sehingga dapat dijalankan pada port table komputer manapun tanpa harus menginstall terlebih dahulu program flash. Yang kelima, font presentasi tidak akan pernah berubah meskipun PC yang digunakan tidak memiliki font tersebut. Yang ketujuh, gambar flash merupakan gambar faktor sehingga tidak akan pernah pecah meskipun di-zoom berkali-kali. Yang kedelapan, file mampu dijalankan pada sistem operasi Windows maupun Macintosh. Yang kesembilan, hasil akhir dapat disimpan dan berbagai macam bentuk seperti AVI, GIF, MOV, ataupun dengan format lainnya. Next. Micromedia flash sebagai alternatif media pembelajaran memiliki keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan usaha lebih untuk membantu membuat presentasi flash. Tidak semudah membuat presentasi pada PowerPoint, membuat presentasi flash lebih rumit. GUI, grafis software interface atau tampilan muka dari program flash yang tidak standar dapat membingungkan user pemula. Yang ketiga, karena banyaknya versi flash, mungkin akan mengalami kesulitan dalam publis flash. Terima kasih, saya kembalikan ke Muda Rator. Terima kasih Mbak Fika atas penjelasannya. Dilanjut ke materi selanjutnya. Silakan. Selanjutnya, yaitu media bilangan. Nah, untuk media bilangan di sini, saya mengambil contoh yaitu rak bilangan. Jadi, menurut Negoro dan Harahap, mengatakan bahwa rak bilangan adalah alat berada yang digunakan untuk menjelaskan suatu tempat, suatu tempat, suatu angka dalam lambang bilangan. Nah, next Mbak. Jadi, rak bilangan ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya, yaitu yang pertama, mengkongkritkan materi, terutama konsep nilai tempat. Kemudian, dapat digunakan untuk menjelaskan konsep nilai tempat, bentuknya menarik, dan melatih kemampuan berhitung setara rontot. Nah, media rak bilangan ini juga membuat siswa terlibat aktif dalam mengkonstruksikan ide-idenya dalam belajar. Siswa itu tidak hanya menjadi pendengar bagi gurunya, tetapi siswa juga dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran matematika. Seperti siswa dapat belajar membuat sendiri dan merasakan sendiri. Nah, hal itu membuat pembelajaran akan semakin efisien. Kemudian, saya tidak menemukan, dari beberapa referensi, saya tidak menemukan kekurangan dari media rak bilangan itu sendiri. Tidak ada yang menyentuhkan apa kekurangan dari media rak bilangan ini. Tetapi, menurut saya, kekurangan dari media rak bilangan ini, yaitu penggunaan media ini tidak bisa digunakan untuk seluruh materi dalam pembelajaran matematika. Jadi, dia itu hanya bisa digunakan terbatas pada materi bilangan saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Silahkan. Silahkan untuk pemateri selanjutnya. Selamat menikmati. Pera Vida, suaranya terlalu kecil, Mbak. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika, melalui teori bilangan, biometri, dan analisis. Secara hatinya, aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar, atau indonesia berbicara dengan aljabar. Ilmu ini dibuat oleh penggunaan aljabar. Selamat menikmati. Suaranya bisa diperbesar, Mbak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, aljabar menjadi salah satu Aljabar menjadi salah satu tongkat dalam bidang matematika Salah satunya adalah urayan singkat Salah satunya adalah urayan singkat Contoh paragraf sebelumnya saat mempelajari aljabar Kita akan banyak menemui simbol-simbol huruf yang mewakili sebuah bilangan Maupun yang digunakan ada simbol bilangan Maupun sebuah objek tertentu Kebanyakan simbol huruf yang digunakan adalah X, Y, dan Z Walaupun digunakan namun ketiga huruf X, Y, dan Z sudah melekat Diingatan para pecinta ilmu matematika Tujuan dibuatnya Maggie aljabar Yaitu yang pertama mempermudah guru dalam menyampaikan materi tentang aljabar Yang kedua membantu siswa untuk menyerap materi aljabar Dengan menyenangkan dan tidak membosankan Yang ketiga menjadikan pembelajaran dengan materi aljabar lebih menarik Yang keempat melatih keterampilan siswa-siswi dalam menggunakan situasi maupun alat-alat di sekitarnya Dan yang terakhir mengekspektasikan bahwa pembelajaran matematika aljabar sangat menyenangkan Next Nah terdapat beberapa contoh dalam media pembelajaran aljabar Yaitu ular tangga aljabar, yang kedua puzil aljabar, yang ketiga daun aljabar, yang keempat ubin aljabar, yang terakhir kayong algeo Oke saya akan menjelaskan salah satu media pembelajaran aljabar Yaitu pada materi SMP kelas 7 dengan materi substitusi bilangan pada variabel keubah Dengan menggunakan media ular tangga aljabar Media ular tangga aljabar memiliki tujuan mengajarkan siswa untuk mengenal sportifitas Yang kedua melatih siswa untuk bekerjasama dan sabar menunggu guliran Yang ketiga mengembangkan daya imajinasi siswa dan mengingat peraturan permainan Dan yang keempat merangsang siswa belajar para matematika Yaitu saat menghitung langkah pada permainan ular tangga dan menghitung titik-titik terdapat pada dadu Dan yang terakhir melatih siswa belajar memacahkan masalah Dan pastinya setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri Nah kelebihan untuk media ular tangga yaitu media permainan ular tangga dapat dipergunakan di dalam kegiatan belajar Kemudian permainan ini menyenangkan sehingga siswa bisa tertarik untuk belajar sambil bermain Dan pastinya masih banyak lagi Kemudian kekurangannya yaitu menggunakan media permainan ular tangga Memerlukan banyak waktu untuk menjelaskan cara permainan kepada siswa Kemudian permainan ular tangga tidak dapat mengembangkan semua materi pembelajaran matematika Dan yang terakhir kurangnya pemahaman aturan permainan oleh siswa dapat menimbulkan kericuhan dalam permainan Terima kasih saya kembalikan ke moderator Terima kasih Mbak Ravida atas penjelasannya Selanjutnya yakni terkait media pembelajaran statistik akan dijelaskan oleh Mas Rizal Saya persilakan Oke baik, terima kasih moderator Di sini saya akan menjelaskan ada dua pembahasan di bagian saya Yang pertama itu media pembelajaran geometri dan media pembelajaran statistika Nah untuk slide ini sebenarnya bagian dari media pembelajaran geometri Jadi ini ada kesalahan sedikit Langsung saja saya jelaskan Untuk media pembelajaran itu sudah disinggung tadi di awal Maksudnya media pembelajaran merupakan perantara atau penyalur informasi atau alat bantu dalam proses pembelajaran Menurut Rossi dan Friedl Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan Seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya Nah adapun geometri sendiri itu berasal dari bahasa Yunani kuno Yaitu geo dan metron Geo berarti bumi dan metron berarti pengukuran Nah secara sederhana geometri adalah ilmu ukur atau ilmu bangun Dan merupakan cabang dari matematika yang bersantutan dengan pertanyaan tentang bentuk ukuran, posisi relatif gambar, sifat ruang, panjang, luas, dan volume Nah dapat disimpulkan bahwasannya Nah media pembelajaran geometri adalah alat atau bahan yang dapat digunakan dalam pembelajaran geometri Nah saya mengutip dari buku media dan alat praga dalam pembelajaran matematika Karya dari Rustina Sundariana itu mengatakan bahwa alat media pembelajaran itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi pembelajaran Next Nah ada beberapa contoh media pembelajaran geometri Yaitu yang pertama itu papan paku atau geodot Papan paku adalah Papan berpaku adalah alat bantu yang digunakan untuk menanamkan konsep geometri Seperti pengenalan bangun datar, menghitung luas dan keliling bangun datar Penggunaan alat praga ini Tergantung dari situasi dan kondisi kelas Karena setiap kelas itu pasti berbeda situasi dan kondisinya Nah alat praga ini itu dapat digunakan dalam pelajaran klasikal ataupun kelompok Next Yang kedua yaitu kartu domino geometri Kartu domino geometri ini adalah permainan matematika Yang dalam permainan ini berisikan gambar bangun ruang geometri Beserta rumus luas masing-masing bangun ruang tersebut Dan kegunaan permainan ini untuk menambah kekampilan siswa setelah memahami suatu materi bangun ruang Dengan lebih mudah membedakan setiap bangun ruang yang ada Dan dapat memasangkan setiap bangun ruang dengan rumus luasnya Next Nah selanjutnya yaitu GeoGebra Nah kita sudah tidak asing lagi dengan GeoGebra GeoGebra adalah program komputer atau software yang dirancam untuk pembelajaran matematika Terlebih khususnya untuk geometri, algebra, dan kalkulus Nah menurut Mahmudi Dengan program GeoGebra Objek-objek geometri yang bersifat abstrak dapat dikrisualisasi Sekaligus dapat dimanipulasi secara cepat, akurat, dan efisien Nah penggunaan GeoGebra ini akan berpengaruh pada tingkat kreatif, kekreatifan siswa dan guru itu sendiri yang menggunakan media ini Selanjutnya Media pembelajaran statistika Next Nah Statistika merupakan salah satu ilmu yang penting untuk dikuasai Data-data bentuk numerik semakin banyak disajikan pada era ini Namun Statistika memainkan peran penting dalam desain study ilmiah, analisis data ilmiah, interpretasi hasil, dan penandikan pernyataan kompulsif Namun Menurut Adrianta Surija dan kawan-kawan dalam risetnya Itu mengatakan bahwa Pada umumnya Pelajaran statistika ini adalah mata pelajaran yang paling tidak disukai oleh siswa Nah maka dari itu media pembelajaran sangat penting dalam menunjang suksesnya suatu pembelajaran Nah contoh-contoh dari media pembelajaran statistika ini ada papan statistika, komik, dan software-software di aplikasi-aplikasi yang tersedia di playstore Mungkin itu saja dari saya Berikutnya saya kembalikan kepada moderator Demikian penjelasan dari pemateri terkait tren perkembangan media pembelajaran matematika Saya kembalikan ke Bapak Dimas Berikutnya saya kembalikan ke Bapak Dimas